Ba'atahullahu Allah mengutus Nabi Muhammad binnadharati untuk memberi peringatan anishirki dari kesyirikan. Tugas pertama Nabi Yuna alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu apa? Binnadharah untuk memberi peringatan anishirki dari kesyirikan. Dan dia mendakwakan kepada At-Tauhid. Mendakwakan kepada apa? At-Tauhid. Dan dakwah pertama yang Nabi sampaikan kepada umatnya saat itu adalah untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan memberantas ke kesyirikan. Itu dakwah pertama kali. Oleh karena dalam sebuah hadis, Aku diperintahkan untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah dakwah pertama kali yang Rasul sampaikan kepada umatnya. Oleh karena tema dakwah itu tauhkifi. Tema dakwah itu tauhkifi. Jadi kalau orang mendakwakan berdakwah dengan dakwah selain tauhid, itu berarti salah. Berarti salah. Sebagian orang ada yang mendakwakan pertama kali itu dengan akhlak. Salah. Ada lagi orang yang berdakwah pertama kali dia dakwakan. Apa itu? Khilaf. Khilafah. Itu juga salah. Bagaimana membentuk khilafah Islam. Itu tidak sesuai dengan dakwahnya Nabi s.a.w. Ada lagi yang berdakwah membahas masalah apa? Politik dan selainnya. Itu salah. Dakwah pertama kali yang didakwakan oleh Rasul s.a.w. Dan itu adalah menajun Nabi, menajah para Nabi. Metodenya Nabi dalam berdakwah mauduknya tema pertama kali yang harus disampaikan dan harus diperhatikan adalah tauhid. Siapa yang berdakwah pertama kali selain ini berarti dia bukan tarikonya Nabi s.a.w. Kata mereka yang berdakwah mendahulukan akhlak, jangan berdakwah tauhid, maka akan menjadi permusuhan. Maka dia akhlak-akhlak aja kan? Aman-aman aja. Yang akhlak-akhlak saja. Tidak semisal tarikonya Nabi. Kita harus mencontoh bagaimana Nabi itu berdakwah. Nabi itu berdakwah.